bisa temuin banyak artikelnya di medium, juga banyak macam-macam, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, cari aja prinsip-prinsip user interface, mungkin kalau teman-teman pernah kuliah DKV udah lumayan aware nih, kayak ada prinsip kalau disana tuh harus kontras dari warnanya dari segi teks, dari ukuran gitu, terus alignment layout, terus kemudian harus apa ya, kedekatan atau enggak proximity gitu, ini menurutku sebelum kalian belajar lebih lanjut, coba deh pahami dulu ini, mungkin enggak harus selalu menguasai, tapi at least dapat gambarannya ya, tadi kan sudah user interface, nah sekarang proses design thinkingnya, yang tadi juga mungkin teman-teman juga sudah cukup banyak yang tahu ya, jadi ada empathize dari mencari tahu user tuh maunya apa dasar masalahnya apa, jadi dari sini bisa langsung ke define ideation, prototyping, dan testing gitu, ini menurutku sih design thinking ini enggak hanya bisa dipakai kalau kalian kerja sebagai UX designer ya, cuma ini bisa diterapkan di berbagai hal sih bahkan di kerana karir yang lain juga boleh banget ini, kalau kalian misalnya kerjanya jadi marketing ini juga tetap bisa kok, karena ini ilmu yang cukup versatile ya si design thinking ini kemudian kalau ada waktu, kalau ada budget juga, bisa coba beli buku tentang UX, ini tiga yang aku rekomendasikan, karena di awal aku juga memang baca tiga buku ini sih ya yang pertama domain meeting gimana kita apa ya, kita tuh memahami user caranya gimana dan si 100 things juga bagus, sama yang kanan juga bagus, jadi tapi kalau misalnya menurutku sih yang kalau mau mulai coba yang tengah dulu deh karena itu apa, juga lumayan gampang dimengerti sih buat beginner ini juga ada terjemahan Indonesia nya kok kalau kalian mungkin lebih nyaman bacanya dari buku bahasa Indonesia oke tadi sudah dari buku nah sekarang nih dari Instagram banyak banget aku yakin teman-teman juga sudah sudah aware banyak banget konten-konten atau account Instagram yang berbagi tips soal UX cuman aku pribadi sendiri lumayan sering lihat ini punyanya alvin.niza dia emang teman aku sih tapi dia tuh bisa berbagi tips Figma yang ini sih kayak menarik-menarik itu kalian boleh follow dia terus ada juga Halo Designers ini bagus banget jadi yang bikin Halo Designers nya adalah UX Designer yang udah senior juga dan dia sering banget sharing tutorial Figma tapi selain Figma juga dia bisa sharing hal-hal lain nih kayak misalnya self-improvement gimana terus kayak apa lagi tentang riset banyak banget sih jadi gak hanya prakteknya aja kalian harus follow ya 2 tahun ini nah kemudian Youtube juga banyak konten-konten yang bagus kalau aku pribadi suka banget sama AJN Smart karena dia bisa dipahami even sama teman-teman yang baru belajar dan yang kedua The Future kalau The Future ini mungkin dia lebih karena desain kali ya karena aku anak desain dulunya jadi suka banget juga nih sama The Future mungkin kalau teman-teman tahu ada referensi lain boleh banget drop di chat jadi biar teman-teman yang lain tuh bisa dapet yang referensi lainnya itu kalau ada yang mau komen mungkin dari Medium dari Instagram dari Youtube boleh sok ya oke nah terus aku juga mau share ini aku sebenarnya baru-baru minggu kemarin jadi buat teman-teman yang baru belajar boleh banget dibuka evernote.design karena dia tuh sebenarnya bookmark link yang kamu butuhkan kalau mau belajar desain jadi ada kayak mau lihat inspirasi UI ada mau lihat tentang desain sistem ada Youtube channel yang direkomendasiin ada jadi ini bagus banget guys aku kenapa baru nemu sekarang aku juga gak tau ketinggalan banget nih cuma kalian boleh boleh buka ini ya buat melihat kira-kira apa aja sih yang perlu dipelajari bahkan dia juga ngasih source buat free icon free ilustrasi lumayan banget nih ini kalian juga boleh ya dibuka oke terus tadi udah belajar basicnya dulu basic knowledge yang kemudian kedua harus banget praktek atau kalian harus common experience nih dari tentunya baru-baru minggu desain nah jadi cari kesempatan yang banyak buat praktek sebenarnya start from start small aja gak apa-apa baby step aja gak apa-apa karena di awal-awal pasti kan memang tidak langsung jago tidak langsung wow gitu lah hasilnya nah ini aku mau sharing pertama kali aku belajar UX itu ini nih yang aku bikin jadi ini adalah sebuah aplikasi keamanan kalau kita naik ojol misalnya ntar kalau misalnya ojol itu kenapa-napa atau kita takut diculik ntar bisa tuh kayak ada alarm darurat sama bisa kirim pesen darurat ke emergency content jadi ini memang masih apa ya ngadi-ngadi banget sih dulu cuma gak apa-apa sih dari sini aku bisa belajar oh caranya bikin protek tuh gini oh caranya bikin wireframe gini oh caranya bikin produk yang apa ngedesainnya dulu kayak gini bahkan dulu aku masih ngedesain di photoshop ini sekitar tahun 2016 nih kalau gak salah intinya sih apa ya gak apa-apa banget kalau awal-awal belajar dan hasilnya memang tidak bagus-tugus waktu itu gak apa-apa yang penting kalian tetap belajar jangan menyerah ya guys nah ini yang tadi aku bilang baby steps aja kalian bisa ikutan design challenge harian pasti udah mungkin ada yang udah pernah denger yang namanya daily UI nah jadi biasanya daily UI itu memang dia sebenarnya lebih ke fokusnya ke UI ya ke visual jadi kalau kalian mau belajar itu nanti akan dikasih challenge misalnya hari ini bikin challenge bikin desain misalnya desain tiket pesawat kayak gitu terus misalnya hari kedua bikin desain form kalau mau input password gimana itu kan yang kayak kecil-kecil tapi dengan kalian konsisten nanti hasilnya akan kelihatan kok ikutan dua minggu aja itu akan udah kelihatan hasilnya nah kalau kalian mau lebih yang level up atau yang lebih menantang bisa ikutan yang kedua nih ada namanya UX challenge nah URL juga sudah aku lihat ini boleh di screenshot ya kalau misalnya kalian in case lupa jadi kalau UX challenge ini dia fokusnya memang lebih ke UX nya jadi tidak hanya UI nya gitu jadi misalnya kalian akan diminta bikin challenge nya itu bikin aplikasi kayak aplikasi yang belajar bahasa tapi dia bisa ada survival nya gitu jadi challenge nya itu lebih advance gitu nah terserah sih kalian boleh pilih mau ikutan dari UI apa dari UX challenge ini sebenarnya bukan hanya kedua website ini aja kalau kalian googling juga banyak banget kok yang bikin design challenge ini jadi ntar diselesaikan aja dengan dengan preferensi masing-masing ya tuh terus ini juga yang penting banyak teman-teman yang misalnya masih kuliah gitu terus merasa oh belum pernah punya project design atau belum pernah ngerjain freelance designer nih nah mungkin kalian bisa mulai dengan ngeri design project atau aplikasi yang kalian menurut kalian itu menarik atau menurut kalian kayaknya bisa banget di improve nah jadi kalau misalnya kalian bikin redesign project ini ini tuh bisa banget kalian upload nanti misalnya di dribble di hands atau kalau kalian ada waktu itu bisa bikin case study yang digunakan untuk portfolio by the way kalau ngomongin portfolio itu nanti akan aku bahas di hari keempat ya hari kamis nanti akan lebih mendetail bahasannya gitu nah tadi dari hasil yang kalian sudah bikin dari UI challenge atau gak ngeri design project itu menurutku boleh banget mulai latihan buat di publish jadi kalian itu juga punya apa ya kebanggaan sendiri nih oh ini loh hasil kerjaan gue selain itu juga personal branding kalian juga bisa kelihatan gitu jadi jangan malu-malu buat mengupload hasil karya kamu ya oke dan yang tidak akan penting adalah bangun network disini sih lebih aku menyarankannya lebih ikutan komunitas misalnya karena memang banyak banget jadi kalau di instagram ini ada oh ada komunitas baru nih namanya altfrom.id jadi aku juga baru follow kayak dua minggu yang lalu dia memang dibuat untuk apa ya biar wadah untuk teman-teman di sana yang mau belajar kalau gak salah foundernya anak talkpad deh kalau gak salah dia juga ada forum discord yang kalian bisa join disitu ntar coba langsung aja ke instagramnya nah kalau misalnya sudah terkenal mungkin kalian sudah aware dengan dunia dalam design ini juga konten yang bagus-bagus sering bikin sering bikin webinar atau gak design talk jadi wajib di follow juga ya nah mungkin kalau buat forum yang lebih besarnya lagi ini ada UXID UXID ini juga salah satu yang udah paling lama ya gitu sama ada juga UXindo ini memang namanya mirip-mirip cuma itu dua komunitas yang berbeda ya guys gitu ntar silahkan dilihat aja gitu dan selain ikutan ikutan forum ikutan komunitas itu menurutku kalian juga bisa cari mentor nih untuk memimpin kalian bukan memimpin aja sih sebenarnya bisa buat ditanya-tanya kalau minta saran mengenai design terus minta pendapat karir atau enggak minta apa ya masukkan lain lah karena biasanya kan mentor sudah lebih berpengalaman ya jadi menurutku akan lebih baik lagi kalau selama kalian belajar itu kalian dapat mentor yang bisa membimbing menemukan mentor juga sebenarnya bukan hanya orang yang kalian kenal aja kayak bukan gak harus senior di kampus atau enggak gak harus bos kalian di kantor tapi kalian juga bisa menemukan di forum-forum tadi atau enggak kalian misalnya dengan ikutan bootcamp dibimbing kalian kan juga akan bertemu dengan mentor nah cara-cara kayak gitu sih yang bisa mempertemukan kalian dengan mentor yang mungkin-mungkinan nantinya cocok gitu oke terus kalau ditanya sebenarnya enak gak sih jadi lawyer designer sebenarnya jawabannya juga tergantung sih karena pasti ada enak dan gak enaknya ya cuma menurutku yang hal-hal positifnya yang bisa aku share ke kalian adalah enaknya kita tuh bisa eksplor ide-ide kreatif jadi yang tadi yang mungkin gak kepikiran tapi dengan proses desain thinking itu jadinya possible nih jadinya kayak wah ternyata ada possibilities baru ya yang tadi gak kepikiran gitu terus tentu saja kita tuh bisa memberikan impact karena apa yang kita buat sebenarnya memberikan apa ya menyediakan solusi buat user tersebut jadi apa ya sangat 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 mulia gak mulia juga sih sangat impactful lah apa yang kita kerjain nah yang terakhir dengan sedikit peruntungan sebenarnya hasil desain kamu tuh akan digunakan oleh banyak orang jadi memang ini tergantung dari kalian nanti akan berlabuh ke company mana atau kalian akan bikin aplikasi apa tapi percayalah dengan sedikit peruntungan akan banyak orang yang menggunakan desain kalian well siapa sih yang gak senang kalau desainnya tuh dipakai banyak orang dan membantu membantu memudahkan hidup orang itu kan juga salah satu yang kita kita inginkan ya sebagai desainer itu aja sih kalau sharing aku hari ini mungkin takeaways-nya yang bisa aku simpulkan lagi sebenarnya kan kalau mulai belajar WWX itu kan mungkin kalian akan melihat kok kayaknya banyak banget ya yang harus aku pelajari well mungkin sebenarnya tidak perlu jago di semua bidang dulu misalnya kamu anak DKV atau enggak kamu desainer grafis nih sekarang terus mau switch karir nah mungkin kamu kan pasti akan lebih lebih matang di bagian UI-nya nah itu tuh gak apa-apa kamu jadikan strong point-nya nanti yang bagian UX-nya tuh along the way bisa kamu pelajari dan bisa kamu asah skill-nya di sana terus kalau misalnya baru belajar jangan takut kalau kamu tuh mediocre gak apa-apa semua orang juga awalnya pasti dari gak bisa dulu dari biasa banget kerjaannya ntar kalau misalnya kamu sudah semakin grow itu hasil desain kamu juga akan semakin mature ya terus mungkin your first UX job bukan belum tentu itu dari company yang kalian tuju tapi tidak betul kemungkinan kok kalau misalnya kamu bisa apa ya bisa kalau misalnya pengen masuk ke say Tokopedia atau enggak Gojek nah saranku kamu mulai deh bikin portfolio yang berhubungan dengan mereka jadi misalnya bikin case study tentang nge-redesign Tokopedia karena menurut aku dari bikin case study itu kamu akan mulai dilirik nih sama company-nya karena gak jarang orang-orang yang sudah bikin case study terus kemudian di-hire deh sama company-nya itu menurut aku adalah cara supaya bisa di-notice ya biar di-hire juga nah terus yang terakhir itu jangan selain kita mengasah keterampilan di desainnya tapi jangan lupa juga asah soft skill kamu jadi tadi kan kalau soft skill itu ada critical thinking dan cara berkomunikasi ya jadi itu tidak kalah penting dari hal-hal teknis oke gitu aja sih buat materiku hari ini mungkin kalau ada yang mau ditanya kita bisa buka diskusinya ya guys thank you makasih banyak Kak Vita atas materinya tadi kita udah dapet banyak banget hal-hal menarik terkait UI UX Design tadi termasuk diskusi juga terkait evolusi dari teman-teman terhadap beberapa aplikasi yang udah teman-teman cek dan juga hal-hal lain seputar UI UX Design nah aku pengen banget nih sebenarnya mendengar pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih kalau misalkan ada yang masih belum paham atau ada yang ingin diceritakan lebih lanjut nah teman-teman boleh drop question aja di Zoom chat atau nanti bisa langsung raise hand nanti kita boleh discuss langsung ya jadi bisa open mic oke teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nih oh tadi kayak aku not satu pertanyaan tapi sepertinya udah cukup kejawab ya Kak Vita di Zoom chat tapi gak apa kita coba up dulu kali ya Kak jadi dari Kak Arief Dwi Nur Cahyo kemarin dikasih tip sama teman-teman yang udah masuk ke ranah UI UX buat latihan bikin UI kit dari ilustrator dulu kira-kira apa ya Kak Bedanya langsung desain dari Figma atau XD dengan UI kit yang dibikin dari AI atau program grafis desain lainnya setelah aku sebenarnya bedanya enggak aku baca pertanyaan dulu kalau Adobe Illustrator kan ya maksudnya ya sebenarnya Adobe Illustrator atau AI itu nanti sebenarnya itu jarang digunakan di company-company kenapa karena akan agak sulit tuh ketika hand off ke developer kan menggunakan aplikasi Zeppelin atau enggak Avocode nah setahuku Zeppelin dan Avocode itu tidak kompatibel dengan Illustrator jadi memang tidak disarankan sih menggunakan Illustrator di bidang profesional tapi kalau kamu masih mau latihan-latihan dulu dan sudah terbiasa dengan AI sebenarnya enggak ada salahnya juga sih kalau mulai dari situ tapi nanti aku sarankan sih kamu tetap pakai Figma atau enggak Sketch sih atau XD lah karena itu yang paling sering digunakan di kantor-kantor ya kalau aku lihat sih gitu jadi masalahnya itu kalau AI ya lebih enggak bisa di-develop sama develop sama developernya agak sulit sih developernya gitu benar-benar cukup jawab ya gimana Kak Arief ada tanggapan dulu semoga terjawab Kak Arief ya Peter kalau bingung nengi lagi aja Arief makasih banyak Kak kata Kak Arief oke oke kita ke next question ya Kak Vita dari Kak Andini apakah UI UX UI UX writer itu bekerja kalau produknya akan ada update atau bagaimana sebelumnya mau nanya dulu ini berarti kamu nanyanya dari UI UX dan writer kan ya bukan cuman writer mungkin bantu jawab sebenarnya kalau eh misalnya tadi itu sebelum aku masuk Genius aku juga mikirnya gitu kayak wah berarti bakal sering gabut ya karena kan dia update fiturnya cuman sekali-sekali doang nih tapi ternyata tidak seperti itu karena fitur di sebuah aplikasi itu kan akan banyak banget jadi pasti setiap designer memang sudah dibagi-bagi akan megang fitur apa kebetulan aku kalau di Genius megangnya tuh fitur cards dan saving nah tapi dua dua fitur ini juga tetap apa ya kita tuh juga mikirin nextnya harus diapain karena memang cukup apa ya cukup sering melakukan improvement gitu loh kecil walaupun kecil-kecil tapi itu juga tetap 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 membutuhkan waktu jadi pasti tetap gini jadi gak kerjanya tuh gak hanya ketika mau ada update fitur tapi bisa aja kita mengimprove apa yang sudah ada dan membuat apa yang dari nol ya jadi misalnya ada fitur yang belum belum pernah ada nih di Genius nah kita sama-sama melakukan ideation bareng dan itu tuh biasanya memakan waktu lama banget kayak bisa mungkin paling cepat tuh 6 bulanan ya kalau fitur baru mungkin ada yang bisa kayak setahun kemarin kalau kalian aware Genius kan baru revamp ya dengan UI UIX baru nah kami tuh mulai ngerjain kayak udah 1,5 tahun yang lalu baru launch sekarang gitu jadi memang lama banget sih dan dan gak ini sih dan percaya lah gak akan gabut kok akan ada terus kerjaannya itu selalu gak menjawab ya ini melengkapi penjelasan yang tadi juga yang di PPT terkait flow kerja dari UIUX designer mungkin ada ternyata anti gabut banget posisi pekerjaan ini gue pikir enggak kok kalian ini sih maksudnya kalian juga akan dilibatkan misalnya apa contohnya karena jadi designer tuh gak hanya terlibat ketika mau ngedesain doang kan tapi dari awal proses juga sudah dilibatkan jadi memang end to end kerjanya designer itu dari mulai memahami usernya ya kak bahkan gak hanya didesainnya aja yang design UI nya aja bahkan dari kita kan juga biasanya sering melihat report tuh kayak fitur ini user yang sudah pakai berapa orang dari UX itu juga harus tahu karena harus punya skill penganalisa kan dia harus tahu apa yang harus dilakukan biar misalnya aplikasi tersebut eh fitur tersebut itu banyak yang pakai misalnya nah itu dari situ kan kayak improvement fitur biasanya datangnya dari juga ini dari kami jadi bukan cuman dari product owner atau dari researcher cuman dari UI UX boleh banget kalau menyarankan sebuah fitur gitu kalau dari UI UX tuh biasanya kalau ada permintaan fitur gitu ada validasi dari tim researchernya gitu gak kak? betul jadi memang misalnya kan permintaan fitur dari stakeholder ya atau misalnya dari boss gitu nah kita pasti akan ngobrol bareng dengan teman-teman researcher buat mencari tahu ini sebenarnya valid gak sih? kalau misalnya nanti dari data yang ditemukan sepertinya bukan kayak gitu yang dimau user nanti harus menyesuaikan juga tuh karena kan sayang kalau misalnya kita membuat sesuatu yang sebenarnya user gak butuh gitu oke siap semoga kan ini terjawab ya tadi kayaknya cukup lengkap nih jawaban dari Kak Vita makasih Kak Vita atas jawabannya kita ada pertanyaan selanjutnya yang gak kalah menarik ya terkait waktu pengerjaan nih dari end to end tadi berapa lama sih Kak waktu jika akan membuat proyek UIUX di company dari mulai tahap research ke developmentnya oke mungkin ini gak bisa dikulur rata ya semua fitur tapi rata-rata kayak misalnya kamu mau buat fitur baru itu dari riset ke development sekitar minimal 6 bulan sih kalau di genius ya gak tau deh kalau di kantor lain mungkin ada yang bisa lebih cepat biasanya di unicorn itu sehaku lebih cepat sih jadi tergantung kantor cuma rata-rata sih 6 bulan kalau di genius oke itu sampai rilis ya lounge fiturnya ya Kak itu udah termasuk sama beauty juga testing ke user terus ntar diiterasi kalau sempat baru deh rilis 6 bulan ya Kak Anita oke siap semoga terjawab Kak Anita terjawab nah ini selanjutnya dari Kak Hilman ada tips Kakak cara kita evaluasi project atau porto UI UX supaya kita tahu dominannya atau menonjolnya di bagian mana UI UX UI research atau writer ini maksudnya Hilman mau bikin portfolio gitu ya atau gimana kok agak kurang jelas sih pertanyaannya kita undang Kak Hilman aja buat oke Kak Hilman halo halo Mbak ya halo iya Mbak mau tanya kan kita misalkan kan pernah buat porto nih porto UI UX kan secara dari awal sampai akhir tapi kadang kita itu kan walaupun dari awal sampai akhir itu kita itu masih penasaran nih sebenarnya kita itu baiknya dimana gitu kan kadang kan dapat komentar dari temen yang lain kita itu disini bagusnya disini disitu gitu tapi ada gak sih Kak jadi cara hitung-hitungan kita bahwa kita itu dominan disitu gitu hitungan aku agak gak bisa aku gak bisa bilang itu dari hitung-hitungan si Hilman karena skill kamu kan juga apa ya kamu juga yang paling tahu kamu tuh menonjol dimana ya gak sih oh iya jadi lebih ke diskusi ya Mbak jadi sharing dari misalkan dapat mentor kamu berkontemplasi aja Hilman jadi kamu berkontemplasi di bluetooth kamu ya tadi kayak itu bagus banget sih kamu nunjukin ke temen-temen deh jadi minta feedback ya betul nah nanti juga pasti mereka juga bisa ngeliat kan kayaknya wah kamu mungkin menonjolnya di sisi emang gak tahu sih kamu apa kamu apa menonjolnya menurut kamu lebih suka ke bagian risetnya sih Mbak mungkin karena risetnya kamu menonjol jadi kamu memang dive-dive banget tuh disitu jadi gak apa-apa sih itu mungkin bisa didiskusikan aja dan kamu juga bertanya ke diri kamu sendiri kamu paling nyaman ngerjain yang mana dan part mana yang paling challenging mungkin kalau part challenging misalnya di bagian writingnya gitu gak apa-apa juga dan sebenarnya gak harus jago semuanya kok ilman karena nanti once kamu apply ke perusahaan itu kan nanti ada role-role-nya tuh misalnya kamu emang fokus ke writing eh sorry riset ya gak apa-apa sih kalau misalnya memang pengen fokusnya di riset dan di portfolio kamu tuh kamu bilang aja kalau memfokuskan di riset gitu jadi mungkin kebagian UI sama UX-nya itu kalau tidak terlalu advance juga gak apa-apa salah tapi kembali lagi tergantung kamu mau apply jadi apa ya kalau kamu apply jadi UI UX ya harus kuatnya di UI UX gitu iya iya mbak maaf satu pertanyaan lagi boleh mbak misalkan kita udah salah satu nih udah punya misalkan suka di riset nih mbak berarti nanti kalau misalkan mau next porto itu project itu kita ditenjolinnya di bagian situ betul ya mbak boleh banget ditenjolin bagian situ oh iya siap-siap kamu juga bisa kolaborasi aja sama teman kamu yang UX designer jadi dia ngerjain UX-nya kamu ngerjain resepnya itu kan win-win solution tuh oh iya siap-siap makasih banyak oke thank you kak Hilman thank you kak Hilman ya atas pertanyaannya next question dari kak Mesayu lagi kalau mau jadi UI UX harus mastering AI atau PS soalnya ngaruh ke test design kalau lihat Tribble oh ini bukan pertanyaan ya mungkin ini lebih ke informasi tambah dari kak Mesayu oke pertanyaan selanjutnya dari kak Rizki nih apakah setiap aplikasi yang terupdate merupakan tugas dari UI UX designer kayak Shopee selalu berubah landing page-nya kak waduh tugas mungkin kalau tugas itu yang mengerjakan memang UI UX designer tapi biasanya yang minta itu dari stakeholder-nya atau dari mungkin boss-nya atau dari orang bisnis-nya gitu apalagi kalau setelah aku juga ini mungkin ada teman-teman ada yang kerja di e-commerce mungkin bisa ngasih insight setelah aku memang kalau aplikasi e-commerce itu mereka memang sering cukup sering update karena disesuaikan dengan event kayak misalnya lebaran nah itu kan akan merubah tuh kayak berarti yang di depan ditonyolin barang-barang yang sesuai dengan lebaran gitu kayak misalnya hamper apalagi ya misalnya lu cari ketupat atau apalah gitu memang cukup apa ya memang sangat wajar sih kalau e-commerce itu berubah-ubah karena disesuaikan dengan event oke semoga menjawab ya semoga terjawab Kak Rizky nah ini pertanyaan seputar tools nih Kak dari Kak Luki device yang kayak gimana sih Kak yang cocok buat UI UX sering nemu yang pakai Macbook ini gak harus Macbook gini deh kalau device itu hari gini ya kalau dulu mungkin aku jadi designer grafis misalnya dulu kan kayak emang gue designer tuh harus pakai Macbook misalnya tapi kalau sekarang mah udah gak tidak ada batasan ya tidak harus kamu kamu UI UX designer terus kamu harus pakai Macbook jadi Windows pun juga is oke karena Figma itu bisa kamu akses di Windows gitu tapi kalau kalau yang emang pakenya sketch itu kan bisanya hanya di Macbook jadi ya mau gak mau gitu kayak kantor aku tuh juga dari awal pakenya sketch kan jadi Maya pakai Macbook sih sekarang tapi tidak tidak ini kok gak wajib pakai Macbook karena udah sama aja kok sekarang oke jadi kalau belum punya Macbook udah bisa banget sebenarnya bukan penghalang nih Kak bukan penghalang ya oke siap Kak Luki semoga terjawab Kak Luki thank you pertanyaannya nah ini dari Kak Karina ya menurut Kakak sendiri untuk usability testing lebih baik menggunakan SUS atau UEQ ini mungkin boleh dijelaskan nih Kak iya aku jujur aja baru dengar ini apa ya oke kita ajak Kak Karina boleh undang boleh undang aja ya halo Kak Karina halo Kak iya halo boleh dijelaskan gak nih Kak SUS itu ini Kak system usability scale jadi kayak semacam survey yang dilakukan buat dapetin feedback dari user gitu sih Kak tapi berupa angka gitu advance ya kalau satu lagi apa UEQ UEQ itu aku belum pernah coba sih Kak yang baru pernah coba tuh system usability scale tapi kayak kalau yang UEQ itu user experience questionnaire oke questionnaire tuh maksudnya ditanyainnya langsung ke user atau kayak survey iya kayak semacam survey gitu sih Kak ke user kalau aku kalau di Genio sih seringnya UT ini kan kita memang undang responden langsung ya undang gak langsung undang tuh maksudnya kayak kita one-on-one session gitu jadi memang metodenya itu lebih ke kualitatif nah aku jujur gak tau ini masuk yang mana sih Kak Rita karena ini cukup advance saya pertanyaan kamu sorry banget mungkin tidak terlalu bisa menjawab cuma mungkin cerita aja kalau UT di Genio itu kita memang one-on-one sama user dan kita punya list of questions yang akan ditanyain ke user nanti jadi tasknya user juga sudah ada kita juga bisa ngeliat cara user menggunakan aplikasi tersebut gimana jadi maaf kalau belum bisa menjawab secara jelas ya buat Ryan kamu iya gak apa-apa Kak kamu researcher ya enggak Kak aku masih kuliah kuliah psikologi ya enggak aku fasio.com sistem informasi oh oke mungkin nanti kalau aku udah tau jawabannya bisa aku share ke kamu ya Kak Rina iya Kak makasih banyak oke thank you Kak Rina nanti teman-teman kalau ada yang tau nih mungkin mau bagi-bagi pertanyaan juga di zoom chat persilahkan banget next question dari gak apa wah kenalan oke pertanyaan dari Kak Christina apakah ada tools tertentu untuk usability testing yang digunakan di dunia kerja atau profesional mungkin tadi cukup berhubungan ya sama pertanyaan sebelumnya atau hanya dari form atau interview karena aku pernah coba salah satunya pakai base tapi kurang efektif untuk tipikal project yang banyak kolaborasi oke mungkin aku mau undang Christina dong mungkin bisa share Christina kenapa kalau pas Maze pakai Maze ini kurang efektif mungkin boleh di-share Christina silahkan jadi salah buat background story-nya aku pernah ada project untuk tugas mata kuliah akhir UIUX nah disini tuh pakai Maze untuk usability testing-nya itu melakukan kurang efektif karena hanya satu orang yang bisa mengedit kayak kita mau goal-nya mau gimana nentuin alur dari prototype kita atau gimana sampai ke minta feedback ke orangnya jadi kayak untuk membuat usability testing-nya itu hanya bisa satu orang sementara aku sendiri project itu tidak ada orang dan kita tidak bisa terjun langsung untuk menggunakan Maze itu nah kalau di dunia kerja sendiri kan maksudnya yang tadi kakak bilang banyak kolaborasi antara satu role dengan role yang lain nah kira-kira kalau di dunia kerja nanti itu usability testing itu mungkin tadi aku gamis juga ya role-role role apa yang bakal ada di usability testing cuman ya itu tadi dari kolaborasi itu kira-kira full service yang paling efektif oke kalau ngomongin UT biasanya yang teribat lead-nya itu memang researcher-nya ya tapi dari desainernya juga biasanya mendampingi buat melihat kan kita juga kepo ya pengen naik langsung gimana user menggunakan aplikasi kita nih prototype-nya gitu nah biasanya sih sebenarnya kalau tools itu macem-macem tapi yang cukup beberapa kali digunakan itu ada yang hot jar mungkin kamu bisa cari tahu hot jar tapi lately ini sejak pandemi researcher di Genius itu pakenya sih ketika UT aku lihat emang lebih manual jadi mereka biasanya nyatet responsnya itu ada google formnya lalu nanti mereka akan yaudah input-input aja sendiri disitu jadi memang kalau hot jar itu pernah juga sih dipakai kamu juga nanti bisa cek aku kolaborasinya lebih bagus sih daripada si mes itu oh sorry lewat gitu Christina hello oke ya kak Christina apakah sudah terjawab kak oke kak terima kasih sudah terjawab oke siap pak Christina next question dari kak Panji ya ini kayaknya cukup konseptual nih jika memang produk berupa aplikasi sudah memenuhi business goals pada suatu titik tertentu dari product owner nah tujuan improve UX tuh kemana kak masih perlu kak atau gimana tujuan tujuan improve UX ini maksudnya di fitur yang sama atau gimana Panji mungkin boleh diundang juga deh biar enak ngobrolnya oke halo kak Panji halo 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 ya boleh nih kak ya halo ya pengen tau maksudnya gue dielaborate juga pertanyaannya masih penasaran sih kak yang tadi kan waktu di awal dijelaskan masalah business goal irisan-irisannya ya kurang lebih belum paham aja sih belum pernah kita jelaskan di sini aja cuman memang pasti sekarang kerja di perusahaan sih salah satu perusahaan BUMN juga mungkin bisa dijelaskan ya kak kurang lebih kan emang semua UX tuh untuk memenuhi kayak nasi stakeholder ya kebutuhan stakeholder salah satunya mungkin kalau dari stakeholder yang di perusahaan itu pasti mintanya itu untuk pasti tujuannya jantamannya nah jadi kira-kira tujuannya itu kemana lagi gitu apakah langkah selanjutnya itu apakah yang dilakukan kalau misalnya emang improvement dari UX itu udah mencapai kalau boleh tanya indikator mencapai bisnis goalsnya itu apa Panji kamu ada pernah ada API mungkin ya API kalau emang KPI sudah sampai apakah memang biasanya dari tim UX nya yang kamu agak delay jadi aku takut terkesan memotong ya boleh lanjut dulu nah kalau jadi emang KPI nya sudah ada improve nya lagi itu initiate improve nya tim UX nya atau dari product nya ya ya oke oke aku bantu jawab mungkin ini tuh bisa case by case sekali ya tapi yang kalau misalnya memang KPI sudah terpenuhi gitu tapi kan KPI itu buat sekarang nih nah sedangkan user yang menggunakan product itu mungkin sekarang dia suka dengan aplikasi kamu tapi nanti ketika sudah muncul banyak kompetitor nah aplikasi kamu yang tadinya misalnya sudah mencapai KPI bisa aja 6 bulan ke depan sudah banyak pesaingnya dan kamu harus improve itu salah satu contohnya itu sebenarnya apa ya case study dari Genius kalau awal-awal jadi dulu pas awal-awal Genius Lounge itu kan memang digital banking baru ada Genius doang ya belum ada yang lain makanya dulu flow registrasi Genius itu sangat panjang dan yaudah kita tapi menurut kita sudah gak apa-apa sudah mencapai bisnis goals kok orang user juga tetap banyak yang pake pada saat itu tapi belakangan karena sudah banyak muncul kompetitor bank dan yang lain ada wallet juga yang mungkin proses registrasinya lebih simpel itu kan membuat kami juga ngeriluk lagi sebenarnya part mana nih yang bisa dibenerin biar user tetap pengen daftar Genius dibandingkan kompetitor yang lain gitu jadi itu sih mungkin tahap mungkin sekarang kita merasa produknya sudah bagus tapi belum tau kedepannya itu user pengennya apa karena kemauan user kan juga didrive oleh banyak hal bukan cuman dari dari aplikasi kamu doang tapi bisa juga dia mencari di kompetitor lain di aplikasi kamu gak ada ya berarti dia akan pake appnya kompetitor kalau bisa sih kita gak pengen dong user kita berpindah ke bank sebelah misalnya jadi itu sih harus dimeture tetap harus ngeriluk nih sekarang relevansinya tuh gimana gitu Panji mudah-mudahan jelas ya gimana udah jelas atau ada pertanyaan lagi oke makasih banyak thank you Panji oke siap ini memang proses improve future experience tuh proses yang gak ada hentinya ya karena memang pastinya juga selalu berubah-ubah nih preferensi dari customer dari user di luar sana oke mantep ya pertanyaan dari Kak Panji next mungkin ini berkaitan sama tools juga kalau dari kalau dari penjelasan tadi nih kayaknya Adobe Illustrator tuh jarang dipake karena kurang compatible jadi aplikasi apa paling sering dipake Kak buat konteks UI UX design ini paling sering pertama pasti Figma karena di Figma itu sudah enak banget kolaborasinya dan bisa langsung kamu bikin interaction disana bikin paling masih terus bikin prototap juga bisa dan Figma itu enaknya banyak pluginsnya kan jadi kamu bisa langsung dapet dan gratis sih biasanya banyak yang gratis banyak yang ada juga yang bayar cuma mostly yang gratis juga sudah cukup bagus jadi intinya Figma bisa all in one lah dalam satu app kamu bisa bikin dari flow terus bikin wireframe sampai desain sampai bikin prototype bikin interactionnya sudah dalam satu app itu terus aku mungkin bisa komendasikan sketch juga karena dailynya pakai sketch cuma again sketch itu dia so eksklusif dia cuma bisa dipakai di Apple doang jadi dan bayarnya juga lumayan sih jadi menurutku kalau mau mulai boleh dari Figma kalau SD aku mungkin gak bisa gak bisa ngasih pendapat banyak karena jarang banget pakai itu zaman dulu banget sih pas awal-awal mungkin teman-teman ada yang punya pandangan berbeda buat aplikasinya atau toolsnya boleh banget sih kalau ada yang berbeda cuma intinya itu sih mungkin buat sekarang aku akan merekomendasikan Figma karena sudah all in one oke jadi buat memulai ini mungkin paling recommended adalah Figma dan mudah sebenarnya penggunaannya Figma juga bisa teman-teman langsung akses via browser aja nih sebenarnya Figma itu bisa via browser oke terima kasih buat jawabannya Kak Vita ini pertanyaan selanjutnya terkait case tadi nih tadi sempat dibahas case tadi nah sebagai UX researcher dalam pembuatan case tadi sebenarnya apa aja yang harus diperhatikan dan case tadi biasanya lebih dipakai untuk pemaparan kepada user atau ke stakeholder ini pertanyaan dari Kak Adam kalau Adam mungkin bantu jawab karena aku sebenarnya bukan fokus di riset ya jadi aku jawab sebisa aku ya menurutku sih kalau yang perlu ditunjukkan ketika bikin case study researcher itu pasti metode riset apa yang kamu pakai dan penjabarannya kan disitu juga bisa dilengkapin terus kalau misalnya ditanya sebenarnya case study itu buat apa yang pertama buat memamerkan skill kamu lah tentunya biasanya ngebaca itu kan pasti mungkin orang yang mau hire atau enggak orang orang yang mau belajar UX jadi tidak harus bikin case study buat user sebenarnya buat pembaca umum aja sih cuma yang paling yang penting kamu bikin case study biar kamu mungkin bisa di hire sama perusahaan yang kamu mau buat portfolio itu sih fungsinya case study nanti lebih jelasnya akan di day 4 ya guys oke oke mantap Kak Adam tunggu sampai day 4 ya nanti akan ada penjelasan lebih menarik nih buat case study itu sendiri karena akan bahas portfolio di day 4 mungkin pertanyaan dari case setian ya masih seputar tools atau aplikasi jadi kayaknya udah cukup terjawab tadi di pertanyaan sebelumnya nah ini dari Kak Vivi ada pertanyaan apakah UI UX design mungkin maksudnya ya harus mengerti coding kalau mengerti mungkin lebih ke hal-hal basicnya itu akan sangat membantu sih karena kamu kan akan ngobrol sering banget tuh ngobrol bareng developer bareng front end bareng back end dan kalau kamu mengerti dasar konsepnya ini bukan harus ngerti coding ya karena aku gak ngerti coding guys jadi kalau misalnya kamu mengerti dasar konsepnya itu akan sangat membantu kamu buat apa ya ketika kamu mendesain nanti jadi bagian mana yang possible bagaimana yang gak tapi menurutku sih cukup sebatas pemahamannya aja gak perlu bisa coding gue kalau mau belajar juga boleh banget sih itu juga akan sangat membantu pemahaman kamu dari produknya tapi sih biasanya gak wajib tapi aku sering banget bentar ya tapi aku sering banget ngeliat di company tuh yang titelnya UX designer tapi dia tuh disuruh coding nah menurutku tuh salah satunya harus dicek juga ya ketika kamu apply kerjaan pastikan role-nya sesuai dengan job desknya gitu jadi jangan sampai titelnya designer tapi kok disuruh coding itu banyak banget sih kecuali titelnya memang UX engineer atau full stack ada full stack full stack itu biasanya role-nya lumayan banyak jadi hati-hati ya guys kalau mau melamar kerja oke oke semoga terjawab ya buat Kak Vivi next question dari Kak Rahadian seputar mentor tadi Kakak sempat mention ya mentor nah ini kalau cari mentor secara online itu baiknya gimana karena emang mentor itu yang paling berpengaruh untuk arahan yang tepat maka lokavita sendiri nih dulu belajarnya gimana sih gitu dan mungkin dulu kalau punya mentor boleh ceritakan Kak dulu nyari mentornya kayak gimana nyari mentor itu sebenarnya paling mudah ketika kamu sudah biasa kerja bareng kan jadi ya memang mentor pertama aku di UX dulu kebetulan memang lead aku di kantor nah cuma kalau misalnya kalian memang masih kuliah nih belum kerja itu kalian bisa nemuin mentor tuh di online di online tuh caranya kayak misalnya kalian ikut sebuah webinar terus kalian merasa cocok nih dengan mentornya yaudah kalian approach aja kayak kan nanti kita kalau mau nanya-nanya boleh nggak gitu jadi kalian approach duluan aja gitu kalau misalnya rasa cocok nih sama mentor atau kayak di forum-forum kayak misalnya tadi yang gue bilang forum out from itu kan mereka juga ada discordnya tuh kamu bisa ikutan masuk ke discord terus kamu bisa nanya-nanya deh sama mentor gitu jadi memang tidak harus orang yang kamu kenal langsung kamu bisa membuat pertemanan itu sih bisa membangun pertemanan itu dengan mentor kamu gitu oke oke terjawab karena hadian ya oh sebenarnya tuh kemarin aku nemuin website yang buat nyari mentor online tapi aku agak lupa nanti aku coba cari ya biar aku bisa share ke kalian boleh kak nanti boleh di share ke aku aja nanti aku teruskan ke grup juga kak bentar cari dulu ya setelah lupa ya oke nah mungkin tadi sempat nyebut-nyebut coding perlu gak sih mungkin ada pertanyaan istilah front endnya nih kak front end itu sebenarnya apa sih kurang lebih oke front end itu jadi gini sekarang ada dua nih front end now back end nah front end itu yang bikin interface dari desain kita gitu tapi sistem di belakangnya itu dibantu sama teman-teman back end jadi yang nyiapin data terus yang nge-connectin nge-connectin berbagai hal itu dari back endnya gitu jadi apa ya mungkin disini teman-teman ada yang kuliah IT ada yang mau ngasih ngasih penjelasan juga yang lebih lebih ini nih dari anak IT-nya gitu ada gak belum ada nih kak kayaknya tadi ada Facilcom nih ada yang Facilcom tadi nah itu coba kita tarik lagi aja sebentar tadi yang Facilcom itu Kak Rina ya Kak Rina mungkin mau bantu menjelaskan lebih detail nih sebenarnya front end itu persisnya ngapain sebenarnya ini juga udah dibahas kemarin ya sama Kak Alim juga buat gambaran umum dari pekerjaan front end tapi mungkin kalau Kak Rina mau bantu menjawab buat pertanyaan hari ini boleh banget Kak Rina oke udah udah open mic ya silahkan kalau Kak gimana oh kalau front end sih yang setahu aku tuh kayak lebih ke ini sih Kak desain webnya yang tampilannya gitu dari kayak HTML CSS-nya gitu sih Kak kalau back end mungkin lebih ke kayak pengolahan datanya algoritmanya segala macam oke thank you semoga menjawab oh by the way ada yang ini nih yang tadi aku bilang buat nyari mentor ada yang bantu jawab Mas Ayu thank you namanya ADP List ya itu bisa dilihat banyak mentor-mentornya dan gak hanya UI Rx aja sih kayaknya cuma berbagai hal disini kalian boleh cari-cari oke mantap thank you tadi buat teman-teman yang sudah bantu melengkapi dan memberikan referensi tambahan ya buat diskusi kita malam ini tadi untuk pertanyaan terkait front end semoga juga sudah terjawab ya nanti kalau mau cerita lebih lanjut sebenarnya googling banyak banget sih ya penjelasan lebih lanjut tentang front end buat teman-teman yang masih mau cauri tahu lebih lanjut oke teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan kayaknya di zoom chat sudah ini ya sudah sudah habis nih pertanyaannya kalau ada yang mau ditanyakan boleh raise hand aja kali ya aku baru lihat chatnya nih ada yang bantu jawab tentang SUS tadi ya thank you oh iya ada discuss betul thank you Kak Hilman dan ya Kak Hilman ya Oke teman-teman ada lagi mau diskusiin nih kayaknya banyak banget aku seneng deh lihat teman-teman banyak banget bertanya kayaknya teman-teman banyak yang excited banyak yang sudah mulai buat portfolio juga nih sepertinya jadi kayak gak sabar buat day 4 Kak Vita udah siap nih iya betul nah kalau misalkan dari Kak Vita nih untuk mungkin untuk membantu teman-teman yang masih ragu-ragu untuk mulai portfolio ada gak sih Kak tips dulu nih buat coba dulu aja nih portfolio-nya karena kayaknya banyak yang ngadet nih ketika mau buat portfolio kok Kak gimana kita bisa mulai bikin portfolio adalah kalian cari produk yang kalian memang interest jadi kalian seneng nguliknya atau yang kedua kalau misalnya kamu pengen apply ke sebuah perusahaan yaudah kalian bikin aja tuh case tadi tentang apa misalnya redesign Gojek redesign Tokped redesign Genius misalnya karena lumayan apa ya kita sebagai yang mau nge-hire nanti juga bisa jadi salah satu pertimbangan nih kita akan ngeliatnya kayak wah anak lumayan rajin juga itu sih mulainya kalau step by step-nya itu sebenarnya kalian juga bisa di jadiem tuh banyak ya cuma mungkin nanti hari keempat akan lebih aku elaborate lagi kalau mulainya sih eh kalau bikin apa ya step by step-nya sih kayak dari masalahnya dulu aja kalian temuin masalah apa yang kira-kira bisa nih kalian solve lalu nanti tentuin deh metode risetnya gimana nanti kalau ngomong riset mungkin jangan takut duluan karena kalian tuh bisa nanya riset itu bisa kalian nanya ke teman-teman yang profilingnya sesuai dengan produk tersebut gitu abis dari situ kan ketemu solusi lalu nanti dibikin ke implementasi ke desain gitu deh kalau ngomong gampang ya cuma pasti aku yakin gak semudah itu cuma at least itu sih menurutku kayak pilih produk yang kamu suka dulu aja oke jadi teman-teman mungkin perlu kontemplasi ya kalau kata Kevita tadi mungkin apa nih sebenarnya motivasi awalnya pengen belajar UI UX Design terus kalau dipikir-pikir lagi aku tuh interesnya kemana gitu apakah lebih ke arah-arah e-commerce ada yang setelah itu education juga kan menarik banget tuh buat mencoba mendalami preferensi teman-teman itu apa nah ini kayaknya teman-teman juga ini Kak pengen tahu lebih lanjut pengalaman Kevita dulu nih ketika bisa dibilang agak shifting walaupun gak shifting shifting banget dari graphic designer ke UI UX designer itu apa aja sih kendalanya Kak saat mau mendalami UI UX designer ini kalau dari Kevita kalau yang aku rasain dulu kalau di apa ya kalau jadi graphic designer itu kan biasanya lebih fokusnya bikin visual yang bagus jadi misalnya bikin website yaudah website harus sebagus mungkin gitu ya dan kita tuh debrief memang ketika sudah gimana ya kita tuh debrief kayak yaudah misalnya sebuah klien butuh bikin website buat jualan minuman gitu yaudah kita dari situ mungkin gak terlalu dalam risetnya kan karena kita memang lebih kelihat ke referensi desain biasanya oh kalau di luar negeri tuh gimana sih website yang buat jualan minuman gitu terus komentitornya gimana tapi kita belum terlalu mikirin dari sisi user nah setelah belajar UIUX kok end to end nih prosesnya jadi dari awal banget kita juga ikutan nge-define masalahnya apa kebutuhannya gimana terus nanti saat sebelum implementasi juga harus nge-check ke user gimana ekspektasinya gimana kalau dalam bikin sebuah website jadi lumayan apa ya lumayan tanggok tuh disitu sih kayak harus end to end gitu harus siap buat dari awal banget nih kalau yang aku rasain gitu sama ini biasanya kalau nge-design kita tuh pasti bikinnya stay positif dulu jadi misalnya aku bikin desain buat apa ya aplikasi kartu kredit misalnya di aplikasi di sebuah app gitu ya nah biasanya nge-designer tuh akan nge-desain udah yang positif jadi misalnya flowingnya itu nanti akan berhasil ya tapi kadang suka lupa banyak edge case yang harus dipikirin juga kayak misalnya oh kalau mau daftar kartu kredit itu umurnya harus berapa itu kan harus dimasukin ke dalam desainnya terus kalau misalnya gajiku tidak cukup untuk daftar kartu kredit yang A itu nanti gimana handle errornya jadi kayak semacam itu sih negative case kadang dulu awal-awal suka kelupaan bahkan sampai diingetin sama developernya jadi itu ya teman-teman flowingnya tuh suka nambahin kayaknya ini belum deh ntar coba ditambahin aja kan itu aku jadi gak enak ya kesannya gak bikin desainer tuh tidak tidak menyeluruh gitu itu sih yang menurutku lumayan challenging di awal-awal karena kontennya kalau udah jadi UI designer ini harus buat yang meaningful juga dan useful ya kak bukan hanya indah oke menarik banget nah ini teman-teman kalau masih ada yang mau didiskusikan kita ada waktu kurang lebih 15 menit lagi nih ya jadi aku pasti tunggu pertanyaannya kalau dari teman-teman ada yang pengen ditanyain nah sekarang kan kalau dari Kak Vita sendiri sudah bertahun-tahun nih menjadi UI UX designer boleh gak nih dari Kak Vita bercerita lebih lanjut kalau konteksnya yang sekarang apa aja sih kak tantangan ketika sudah bekerja jadi UX designer bertahun-tahun gitu di bidang UI UX design ini tantangan kalau sesuai dengan bidang aku yang di di bank tantangannya itu lebih apa ya banyak ini sih banyak constraint atau banyak apa sih bahasa Indonesia sosokan bahasa Indonesia constraint itu banyak halangan dari pihak lain gitu jadi misalnya di Genius itu pengen banget nge-develop fitur A gitu tapi kita udah siapin nih skenario-nya yang perfect gimana buat user yang sesuai dengan kebutuhan user tapi kadang dari pihak lain kalau kalian pernah denger OJK OJK itu otoritas jasa keuangan itu kan dia sebagai regulator yang approve semua decision-nya nah kadang tuh dari regulatornya itu yang tidak apa ya yang memberikan halangan itu sih yang membuat kita agak terbatas kalau kalau untuk ngedesain gitu misalnya atau untuk nge-develop fitur yang sebenarnya menurut kita sesuai dengan apa yang user butuhkan kalau misalnya di sisi yang lebih general ya tantangannya sih lebih kayak sekarang itu UX kerjaan UX kan lagi hits banget ya semua company ini yang apalagi yang berhubungan dengan teknologi membutuhkan UX designer aku yakin juga teman-teman banyak merasa kayak akan semakin banyak saingan sebenarnya lapangan perjalanan akan banyak banget tapi saingan kalian juga banyak banget jadi gimana caranya kalian tuh bisa menonjol dari yang lain nah itu sih menurutku yang penting personal branding harus juga ditingkatin sebenarnya karena kalau dipikir-pikir itu semua orang semua designer juga bisa ngedesain apa yang kalian bisa buat tapi kan gak semua orang mungkin emang ada willingness buat publish karyanya atau gak membikin konten tentang yang berbagi tentang UX gitu jadi pinter-pinter aja sih nge-branding diri kalian itu gimana biar beda sama yang lain personal branding itu highlighted banget oke dan mungkin meskipun sudah apa ya kak sudah bertahun-tahun berkecipung itu apakah masih perlu nih membuat portfolio yang tapi sifatnya gak gak relate dengan company-nya gitu kak itu apakah masih diperlukan kalau buat latihan sih menurutku tetap perlu sih jadi kalau misalnya kalian karena dengan kalian bikin portfolio itu sebenarnya kalian akan mengeksplore banyak hal nah jadi hitung-hitung aja sekalian mending mengasah skill kalau sehari-harinya sudah bekerja di bidang tertentu terus pengen explore yang berbeda itu kan juga bisa banget project-project redesign lucu-lucuan gitu oke buat latihan ya kak itu sebenarnya mungkin latihan gak harus bikin portfolio tapi bisa juga kan kalian ngulik sebuah UI gitu itu sebenarnya di post aja di dribble atau di behance oke menarik semoga makin kebayang teman-teman ya dengan dinamika kerjaan UI design ini dari sebelum kak Vita apa ya mendalami sampai saat sekarang udah bertahun-tahun kerja nah ini ada pertanyaan juga dari kak Siti Nadia maksimal mungkin usia maksimal untuk UI designer ya dalam dunia kerja itu berapa apakah harus selalu anak muda nih mungkin ada yang baru mau shifting karir setelah 30 tahun 35 tahun ke atas boleh gak nih mungkin kan gak gitu kak Vita kita kami gak melihat batasan umur sih yang penting orang tersebut memang mau belajar dan sesuai gitu dengan kalau mau ngerekrut juga dilihat kan skillnya tapi selama melihat skill umur tuh gak jadi hambatan sih bahkan teman aku ada kok yang dulunya dia front end tapi dia tuh switch karir jadi UX design tuh kalau gak salah umur 30 31 gitu jadi memang gak apa-apa memang tidak ada batasan umur penting jago aja ya kak kalau jago mah yang penting bisa dan mau belajar iya ya yang penting bisa dan mau belajar teman-teman oke semoga terjawab ya kak Siti Nadia untuk kak Hilman ada pertanyaan lagi nih dari kak Hilman ada pertanyaan untuk jenjang karir UI-UX itu ditentukan berdasarkan apa aja kak misalnya katanya nih ada yang cepat naik ada juga yang lama dan contoh leadership di bidang UI-UX itu dalam hal apa aja kak soft skillnya oke kalau jenjang karir ini lagi-lagi kembali ke perusahaannya kalau ada di beberapa tempat yang mungkin awal masuk tuh jadi yaudah jadi junior designer dulu atau junior UI atau junior UX atau junior UI UX lah nanti ketika sudah lebih matang kalian akan naik jadi senior senior designer gitu terus baru deh nanti di beberapa tempat ada yang title-nya itu kalian bisa milih ada yang mau nge-manage team kalau gak salah itu jadi product sorry lead sih title-nya jadi lead tapi itu kan lebih ke manage team gitu ya tapi ada juga ya kalau misalnya kamu gak suka managerial dan pengen fokus di di apa crafting-nya aja itu ada title-nya aduh aku lupa apanya di Tokped juga gitu tuh bisa milih jadi kamu kalau dari senior kamu bisa milih mau managerial atau mau yang ke bagian crafting-nya cuma aku gak lupa sih itu apa nah nanti ketika jadi di atasnya lead itu ada head gitu biasanya sih jenjang karirnya seperti itu nah kalau ngomongin tadi apa soft skill ya iya kalau oke kalau misalnya ngomongin leadership ini konteksnya kamu sebagai leader atau gimana Hilman kalau misalnya kamu sebagai leader mungkin emang pasti dibutuhkan ya karena kamu akan nge-manage team kamu akan lebih kamu nanti mungkin akan tidak tidak akan sering ngedesain tapi lebih kayak lebih mikirin strateginya terus lebih nge-take care anak-anak kamu kayak apa bawahan-bawahannya gimana cara nge-grooming mereka karena kan orang beda-beda ya aspirasinya jadi mungkin leadership dibutuhkan disitu tapi kalau misalnya kamu sebagai UX designer biasa nih kayak misalnya aku leadership itu lebih dibutuhkan ketika kita itu biasanya yang menginisiasi sesuatu jadi kayak misalnya kita lagi mau bikin fitur nah biasanya sih designer UX designer ini yang kayak menginisiasi buat bikin workshop sama tim timnya gitu biar lebih align biar lebih dapet jawaban yang pasti buat nge-develop fitur jadi itu sih pertama menginisiasi sebuah hal terus kemudian apalagi leadership itu lebih kayak oh ini kita juga harus berani buat ngambil keputusan mau bener mau salah ya itu juga tanggung jawab kita kan cuma biasanya memang keputusan itu kita buat dulu tapi nanti di consult sama atasan kita atau supervisor kita itu sih kalau yang aku rasain ya oke menurut juga nih ya terkait jenjang karir UI UX mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ternyata bisa milih nih kalau udah sampai tahap lebih seniornya lagi mau managerial atau mau yang lebih craftingnya tadi thank you ya Kak Vita atas jawabannya dan semoga terjawab Kak Hilman selanjutnya dari Kak Haris kalau UI UX designer yang baru terjun gitu portfolio-nya kita bisa taruh di mana Kak supaya dilirik klien karena yang yang baru Mas Haris tahu nih katanya ada dribble dan behance kalau selain itu buat portfolio case study banyak juga yang memanfaatkan medium ya di medium tuh kamu juga bisa nyari banyak banget sih case study yang fiktif sampai yang beneran itu ada di sana itu juga nanti akan aku bahas di day 4 sih oke Wani semuanya udah gak sabar ya day 4 sepertinya oke kalau misalnya yang emang dribble sama bias kan memang lebih nampilin apa ya kayak bagian snapshot UI-nya aja ya tapi kalau buat medium itu mungkin lebih ceritain prosesnya makanya dalam bentuk case study jadi biasanya bisa lebih deep ya Kak untuk jelasin hasil risetnya betul oke semoga mendapat pencerahan dulu ya Kak Haris atas pertanyaannya nanti udah ditunggu di hari keempat katanya Kak Vita oke ya siap Kak Haris nah ini pertanyaan dari Kak Mikson selama selain membuat high fidelity UI design UI designer diwajibkan memiliki kemampuan dalam design sistemnya juga gak ya lihat-lihat design sistemnya uber atau material design banyak banget ini menarik sih ngomongin design system itu menurut aku sih bukan sesuatu yang wajib kamu kuasain menurutku kamu bisa belajar tentang design system tapi nanti akan itu sih fungsinya akan ngebantu kamu ketika ngebikin UI yang mungkin baru gitu ya jadi kan itu membutuhkan design system tapi tidak wajib sih sepertinya Mikson cuma lebih kayak tambahan ilmu aja kalau menguasai akan sangat bagus banget karena bisa ngebantu bikin UI eh sorry bikin design system buat produk kamu gitu dan biasanya sih kalau di genius itu yang ngerjain design system memang kita kami berikan apa ya sorry yang ngerjain design system memang ada satu designer yang khusus buat ngeteker itu jadi tidak semuanya itu harus bikin design system jadi ada satu kayak ada satu PIC-nya gitu loh buat design system oke oke sudah terjawab Kak Mikson ya sudah clear semoga oke siap thank you Kak Mikson buat pertanyaannya Kak Mesayu lagi nih ada pertanyaan kalau jadi UIUX kontrak kerjanya pakai FDA jadi nanti pas kontrak N jelasin hasil kerja ke future recruiternya gimana ya nah ini juga tergantung sih karena setahu aku yang pakai NDA buat produk yang mungkin belum launch jadi harus apa ya biasanya sih karyawannya tuh emang gak boleh cerita dia kerja dimana terus ngerjain apa kalau di NDA tertulis kayak gitu berarti gak boleh diceritain nah ngejelasin ngejelasinnya gimana ya ke future recruiter mungkin ngejelasinnya gak dijelasin well gimana ini agak tricky karena aku sendiri belum pernah ya yang kontrak kerja pakai NDA tapi aku sudah keluar nih walaupun belum rilis kalau misalnya sudah rilis sebenarnya gak apa-apa diceritain aja tapi kalau misalnya belum rilisnya itu tuh yang mungkin agak sulit jadi memang sebaiknya kalau di NDA dibilang gak boleh cerita ya kayaknya jangan deh berarti mungkin memang perlu backup portfolio kali ya kak iya mungkin atau kamu bisa ceritanya tuh yang hal-hal yang agak general misalnya kamu ngerjain bidang apa gitu tapi gak boleh gak boleh ngasih teaser gitu kali ya ini lumayan tricky ya teaser keceplosan ntar kak ngeceplosan juga ntar kamu dituntut lagi oke iya nih kak jadi jadi baiknya dikasih informasi general aja ya kak putar yang sudah dikerjakan di pengalaman kontrak sebelumnya cuma aku yakin memang lumayan lumayan apa ya menyusahkan juga sih karena biasanya kalau kita interview sama rekruter itu kan pengen tahu kerjaannya ngapain prosesnya gimana ntar di walkthrough portfolio gitu cuma kalau misalnya pakai NDA akan susah sih aku ngorin kucingku dulu ya sorry oke siap kak oke kalau gitu teman-teman sudah banyak ya pertanyaan yang terdiskus berhasil kita diskusikan hari ini bareng-bareng aku seneng banget teman-teman jadi banyak bertanya karena aku berharap ya itu sebagai bentuk antusiasme juga dari teman-teman semua di day keduanya digital skill fair untuk topik UI UX Design nah hari ini kita udah belajar banyak banget ya Kak Vita terkait UI UX Design dari segi karir UI UX Designer UI UX Designernya dan juga ada beberapa cabang karir tanda kutip ada yang UI Designer UX Designer ada UX Writer UX Researcher jadi teman-teman boleh juga nih mulai cari-cari tahu aku sebenarnya lebih strong di mana untuk mau untuk berkecimung di karir UI UX Design ini dan teman-teman juga tadi udah dapat beberapa skills yang perlu dikuatin gitu entah itu soft skill maupun hard skillnya udah dapat juga gambaran terkait tools apa aja sih yang harus disiapkan dari segi memang pembuatan pembuatan hasil desainnya maupun portfolio-nya ini harus dipublish kemana teman-teman udah dapat gambaran nih meskipun nanti di D4 teman-teman bakalan dapat gambaran yang lebih detail untuk itu nah buat teman-teman yang merasa makin makin gerah ya kalau belum mulai aku ucapkan selamat jadi semoga malam inilah ya langsung login Figma gitu buat akun atau mungkin kalau ada portfolio yang ngadet bisa mulai besok atau mungkin hari ini dikerjain gitu karena emang kuncinya dicoba aja dulu ya Kak Vita siapa tau nanti nanti betul nah ini kalau teman-teman ngerasa ada yang butuh teman seperjuangan atau mungkin butuh mentor yang apa ya bantu mengarahkan teman-teman selalu ngalami kesulitan saat mengerjakan portfolio yang lagi teman-teman kerjakan itu bisa banget tadi juga approach mentor ya by LinkedIn atau juga teman-teman kalau memang tipe yang butuh teman apa tadi teman satu perjuangan tadi bisa juga join program bootcamp dan juga sedang buka nih program bootcamp UIX dan Kak Vita juga jadi salah satu mentor nih di bootcampnya di Bimbing untuk batch 6 ini jadi silahkan teman-teman bisa cek aja langsung ke Bimbing.id untuk bootcamp UIX yang kita masih buka dan ada diskon juga untuk bulan ini dan tentunya Kak Kak Vita juga boleh ya Kak nanti teman-teman connect langsung ke Kak Vita di LinkedIn boleh banget oke siap nih tadi ada yang nanya-nanya juga Kak Vita LinkedIn-nya apa ya jadi nanti aku izin share kali ya Kak Vita gue yang di-share aja oke kalau gitu karena waktunya sudah berakhir juga teman-teman nanti ada link absensi ya ada link absensi yang akan di-share di grup jadi nanti silahkan teman-teman pantau aja di grup link-nya dan bisa di-isi sebelum jam 10 dan untuk sesi hari ini kita tutup terlebih dahulu mungkin teman-teman akan nanti teman-teman akan ketemu lagi sama Kak Vita di day 4 jadi ya nanti absennya di grup ya teman-teman semua akan di-share jadi kita cukupkan sesi malam ini terima kasih banyak Kak Vita atas materinya hari ini seru banget semoga bisa membuka khasanah baru ya kalau tertarik di belajar Alhamdulillah kalau belum dicoba lagi besok tertarik ya thank you pertanyaan-tanya bagus-bagus banget tadi oke siap ya sudah kemaniku siap Kak Vita makasih banyak juga materinya keren banget hari ini dan diskusinya kita tadi seru banget ya dan teman-teman juga jawabannya bagus banget aku salut oke kalau gitu sudah jam 9 terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman semua semoga bermanfaat dan selamat istirahat terima kasih juga Kak Vita bye-bye see you thank you ya see you semua thank you